Peran Ibu Kalau di Al-Quran kita bisa melihat bagaimana seorang Nabi Yusuf bisa hebat Itu karena peran ayahnya Nabi Aku Dan juga yang diabadikan dalam surat Luqman Bagaimana seorang Luqman berhasil mendidik anaknya menjadi hebat Luar biasa Nah untuk dalam kehidupan modern ini Saya punya model seorang pemimpin hebat dunia hari ini Yang bernama Recep Tayyip Erdogan Beliau ini adalah Presiden Turki yang sangat sukses Bisa mengembalikan kehormatan Turki yang dulunya menjadi bangsa Buddha Selama dipimpin oleh Kemal Atavuk yang beraliran sekuler Turki tidak maju-maju baik dari segi ekonomi, militer dan segala macam Padahal sekarang di masa pemerintahan Erdogan cukup waktu 20 tahun bisa mengembalikan itu semua Perekonomian Turki dari ranking 111 Loncat menjadi 16 besar negara terhebat dunia Dan kekuatan militernya sekarang bisa membangun drone sendiri Dan Alhamdulillah kabar terbaru Erdogan sudah bisa mengembalikan fungsi Masjid Hagia Sophia sebagai masjid yang sudah dirubah menjadi museum Sebagai penghormatan dan pengembalian histori bahwa ada ikatan emosi antara Masjid Hagia Sophia dengan kebangkitan Islam Nah bagaimana sih Erdogan bisa menjadi pemimpin yang hebat seperti itu Ternyata ada peran ayahnya Ini ada sebuah kisah Erdogan bersama ayahnya Suatu hari ayahnya ingin mengajarkan makna sebuah nasihat yang sangat berharga Yang membuat Erdogan seperti hari ini Di antaranya adalah sebuah momen Suatu hari ayahnya memasak mie instan Dia memasak dua mangkok Untuk ayahnya dan untuk Erdogan Tetapi yang dua mangkok ini Dibedakan oleh ayahnya Yang mangkok pertama ada berisi telurnya Sedangkan yang satunya lagi tidak ada telurnya Nah Erdogan yang sebelum diberi nasihat ini adalah Termasuk anak yang selalu egois Yang mementingkan diri sendiri Yang selalu berambisi dirinya itu untuk selalu menang di dalam apapun Karena orientasinya selalu ingin menang diri sendiri Ketika disuruh milih sama ayahnya Nah silahkan kamu milih Mana yang mau kamu makan Ya Erdogan tentunya karena serakah Dia memilih mie yang ada telurnya Nah ketika dipilih dan disantap Betapa kagetnya dan kecewanya Erdogan Ternyata dibalik mie yang tidak ada telurnya Ayahnya dibawahnya ada dua telur Ada dua telur yang oleh ayahnya dapat Maka dengan kesel Erdogan menggerutu dalam hati Disitulah ayahnya memberikan nasihat kepada anaknya Ini nasihat pertama Anakku Kamu harus ingat Apa yang dilihat matamu mungkin tidak benar Jika kamu berniat mengambil keuntungan dari orang lain Kamu akan berakhir dengan kekalahan Ini nasihat pertama Orang yang egois pasti akan berakhir dengan kekalahan Maka di hari kedua Dengan Keadaan yang sama Memasak telur Memasak mie dan telur yang sama Yang satu mangkok ada telurnya Di atas yang satu tidak ada Erdogan disuruh milih lagi sama orang tuanya Sama ayahnya Nah Kamu mau pilih yang mana Karena pengalaman kemarin Mengambil yang telurnya di atas itu Ternyata Yang tidak ada telurnya itu ada dua telur Maka Erdogan memilih Mie yang tidak ada telurnya Tapi apa yang terjadi Ketika dimakan Mie yang tidak ada telurnya Erdogan kembali kecewa Karena memang benar-benar tidak ada telurnya Ketika dimakan Nah dari kesempatan itu Ayahnya memberikan nasihat Anakku Kamu tidak harus selalu bergantung pada pengalaman Karena terkadang Hidup dapat mengecohmu Atau menipumu Tetapi kamu tidak boleh terlalu jengkel atau bersedih Ini hanya sebagai pengetahuan yang kamu dapat Sebagai proses pembelajaranmu Dan kamu tidak akan mendapatkan pelajaran semacam ini Dari buku, sekolah maupun bangku kuliahmu Nah dari situ Erdogan sudah punya dapat dua nasihat Dua pelajaran hidup Di hari yang ketiga Karena Erdogan sebelumnya sudah mendapatkan dua pelajaran Maka ketika ayahnya melakukan memasak mie yang sama Yang satu ada telurnya Yang satu tidak ada Ketika ini Maka Erdogan ketika dipersilahkan oleh ayahnya Kali ini Erdogan bilang Ayah yang pilih dulu Ayah adalah kepala keluarga Dan ayah yang paling banyak berkontribusi Kepada keluarga Tentunya ayahnya tidak keberatan Ayahnya memilih Yang ada telur di atas Nah Erdogan berpikir Pasti Mijak tidak ada telurnya ini Tidak ada telurnya Karena pada pertemuan kedua memang tidak ada telurnya Nah ketika Erdogan memakan Dan di bawahnya Dia kaget Ada dua telur Ayahnya tersenyum Dengan cinta di matanya Dan kali ini ayahnya memberikan nasihat Anakku Kamu harus ingat Ketika kamu berpikir Untuk kebaikan orang lain Maka hal baik akan selalu terjadi pada dirimu Dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Dan segala macam perbuatan jahat Maka tak heran Ibu da ayah Hari ini Erdogan walaupun statusnya presiden Turki Dimanapun seluruh dunia yang tertindas Dia tolong Suriah terjadi peperangan Dia bantu Libya terjadi peperangan Dia bantu Palestina yang saat ini tertindas juga Dia bantu Sampai punya visi seperti ini Dimana azan berkumandang Itu adalah negeriku Itulah kehebatan Erdogan Di tangan seorang ayah Jadi Bunda dan ayah Adalah Penyebab Anak-anak itu Lahir menjadi orang-orang yang hebat Terima kasih telah menonton